Pemirsa Pembagian Bantuan Sosial Tunai di Desa Bojong Rangkas, Kecamatan Ciampea, Bogor abaikan protokol kesehatan. Warga berdesakan dan berebut untuk masuk ke dalam kantor desa tempat pembagian bansos. Ratusan warga Desa Bojong Rangkas, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, berdesakan masuk ke kantor desa demi mendapatkan dana bantuan sosial sebesar 600 ribu rupiah. Warga rela berdesakan sehingga abaikan protokol kesehatan. Seperti menjaga jarak, bahkan sebagian warga tidak menggunakan masker dengan sempurna. Jika sebelumnya pembagian bansos dilakukan di kantor pos, namun kali ini PT Pos mendatangi kantor desa. Kejadian serupa juga pernah terjadi di desa Sibanteng, Kecamatan Lewisadeng. Warga berdesakan dan antri hingga berjam-jam demi mendapatkan uang bansos sebesar 600 ribu rupiah tahap kelima dan keenam dari pemerintah. Dari Bukur Jawa Barat, Wildan Hidayat, Ainews melaporkan.